Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudara-saudaraku sahabat-sahabat Vinovano TV dimanapun kalian berada pada malam hari ini Vinovano TV akan memberikan tip atau cara bagaimana memotong lele dengan cepat praktis dan aman tentunya sahabat-sahabat Vinovano TV dimanapun kalian berada bagaimana keseruannya bagaimana tidur lengkapnya jangan kemana-mana tetap stay tune di Vinovano TV dah baik sahabat-sahabatku dulur-dulurku KAP dimanapun kalian berada begini caranya untuk memotong lele yang mudah praktis dan tentunya aman dari tusukan duri-durinya yang lancip sekali selancip tetangga yang suka ngomel-ngomel tadi banyak cara untuk mematikan lele sebelum kita potong itu yang pertama itu ada yang dipukul pakai kayu tapi itu terkesan menyakitkan ada yang diiris sedikit ditengkutnya dan ini yang terakhir ini mungkin masih banyak cara lain tapi pada video kali ini saya akan memberikan tips dan cara bagaimana cara memotong lele yang mudah cepat dan tentunya aman yaitu tinggal di teko pas di lehernya jadi intinya itu sama ada di bidul lain itu yang diiris sedikit ditengkutnya itu intinya memotong urat-urat yang menghubungkan di kepala mungkin dan ini juga sama di teko tinggal mati dan ikan lele sendiri itu adalah ikan yang mempunyai lendir alias licin seperti belut licin seperti maling yang lagi kepergok luicin nah dan cara memotongnya pun untuk membersihkan usus-ususnya memang wadl-wadlnya itu tentunya itu harus kita potong secara lurus guys jangan miring kalau dipotong miris untuk mengambil wadele atau usus-ususnya itu kurang bersih karena lele sendiri itu di bagian burinya yang di tengah itu biasanya ngumpul darah nah disitu darahnya itu kalau nggak dibersihkan itu nanti kalau sudah digoreng itu akan terasa amis jadi itu harus lurus guys cara mau bela nah harus lurus seperti ini dan untuk wolo-wolonya untuk memberikan wele-wele nya itu harus yang dalam tembus kedurinya jadi biar nanti kalau diboreng bumbunya terus masalah matengnya itu sampai ke dalam guys jadi luar dalam tuh mateng sekali nah begini guys cepat ini lele 6 kilo guys memotong lele cuman membutuhkan waktu sekitar 10 menit plus membersihkannya mencucinya guys jadi begitu cara mematikannya itu tinggal cekuk ceklek kalau mau mengambil lele yang masih hidup guys jangan dipaksa dalam artian itu jangan ditekan cukup kita pegang pelan-pelan seperti kita megang yang cewek kita guys halus penuh rasa karena dia kan licin berlendir tapi ketika kita pegang dengan rasa pelan-pelan bagian kepala ada di tangan kiri kepala ikannya itu ada di tangan kiri kita terus kita tekuk itu otomatis itu patile durinya yang ada di bawah lehernya dibawah kupingnya itu akan masuk di selah-selah jari kita guys itu adalah kunci untuk biar lelenya itu nggak bisa bergerak guys nah nih tinggal teklek sudah mati guys teklek mati cepat guys biarpun lelenya besar akan cepat kalau dengan cara ini tapi kalau pakai pisau yang pada pericetnya itu padahal sama guys untuk mematikan tapi lele kan bergerak nah kalau kita iris di tengkuknya bagian atas itu akan membutuhkan waktu dan perlu kehatian dan ini ini adalah cara yang mudah guys tentunya praktis aman dari tusukan jari-jari dari duri-duri yang lanjut nah ini guys mungkin yang belum pernah memotong lele guys kalau mas pedagang-pedagang kaki lima khususnya pedagang warung pecel lele khususnya lamungan itu pasti sudah paham guys dan ini untuk edukasi bahwa memotong lele itu banyak cara namun ini adalah cara yang simple praktis dan tentunya yang utama adalah keamanan ini guys kita wolo-wolo guys wolo-wolo sedalam mungkin sebanyak mungkin biar bumbunya nanti meresap oke demikian tadi guys narasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan edukasi memberikan hiburan atau memberikan tip atau cara lain yang lebih mudah dari saya mungkin ada tutur kata atau ucap yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semua kami vinovano tanpa anda semua tanpa kalian-kalian semua bukanlah apa-apa dan kami adalah konten pemula guys yang masih banyak membutuhkan bimbingan dan tentunya dukungan kalian semua like comment subscribe dan akhirnya dari kami vinovano tv mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim sampai jumpa di video yang lainnya ikhtinasiratul mustaqim semua salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih.